WAKE UP NO MORE TEAS DROP ON THE FLOG EVERY SABBOW WE'LL GO FROM THE WORLD AND GREAT TOMORROW WAKE UP NO MORE TEAS DROP ON THE FLOG Gua ada sama Endi, sama Al itu Ritek dari jam 10 malem Belibet ya? Ampe jam 5 pagi kalo kelar-kelar ya Ada hantu nih yang mana? Yang, gue ga tau sih ada apa, pokoknya disitu ngomongnya ga ada yang bener dah Jangan belibet ya betul Gue sih profesional sih, ga ada hubungan dengan profesional Guys, guys, inget ga waktu kita ceritakan berdua puluh kali itu Yang ditempat itu, ada foto yang mana putih-putihnya itu Jadi mereka juga ada kejadian-kejadian ya mungkin Ya itu sih percaya atau ga percaya Tapi Rudy Sujarwo buat kalian nih galak Atau lu punya pengalaman apa sih? Satu-satu dari Endi Menurut aku om Rudy punya ngederek dengan ciri khasnya sendiri Jadi yang mana itu bikin kita tuh ngerasa apa ya Ayo, ayo, ayo gitu Yang bikin kita ngerasa tuh ga males-malesan Kita jadi semangat syutingnya Karena sebenernya dia bukan marahin sih Dia ngarahin kita gitu Dia bilang gini Lu acting-acting alay-alay lu gimana lu? Gimana lu? Karena mungkin waktu itu kita ngejar waktu Dan itu udah kesorehan Terus ada mungkin karena vlognya panjang banget Jadi ada yang keserimpet sedikit Nah itu dia ga marah, cuma kayak ayo dong, ayo dong Dia cuma ngegur sih sebenernya Cuman itu justru jadi motivasi sih Bukan yang ngedau malah jadi ayo, ayo gue harus bisa Iya, iya Tapi seringnya miskomnya sama Apa maksudnya? Maksudnya sama keruguh-keruguh Kita misnya Biasanya miskom doang Marah sih ga pernah yang apa ya di Dulu kan emang terkenal banget Katanya om Rudy tuh suka marah-marah dimana-marah Tapi ternyata ga juga bisa aja Baik-baik aja Kau mau gue marah-marah ya Ya kalo aku sih salut ya Soalnya berapa kali terakhir kita take tuh Mas Rudy pegang kamera sendiri Gitu kayak Dan scene-scene-nya tuh yang cukup berat-berat Handheld gitu Jadi menurut aku sih ga Maksudnya ga semua sutradara bisa kayak gitu kan Jadi peralaman yang biasa juga lah Gue liat Mas Rudy turun tangan sendiri Ya kalo gue sih Seneng juga bisa di direct sama-sama satu sutradara Hebat di Indonesia Mas Rudy Tektokan sama Mas Rudy tuh Enak buat kita ngerjain scene Cari jalan keluar Untuk ngerjain scene ini tuh Supaya lebih jauh lebih enak di screennya Kita mau bikin apa Kita bisa discuss disitu Pokoknya Mas Rudy top lah Kalo gue pribadi Suka juga sama di direct sama Om Rudy ya Om dong Dan gue sih sebenernya orangnya Paling ga suka dimarah-marahin ya Gue misalnya kalo dimarahin tuh Agak-agak Agak-agak berontak orangnya dari kecil ya Sombong Sombong Gue ga suka dimarahin Gak lo ga suka Lo ga suka kasih tanya Men Oh siap Pokoknya Pokoknya habis Ternyata disangkain gue yang tadinya marah-marahnya gimana-gimana Yang gue dapet info dari temen-temen Gue jadi serem sendiri ya kan Tau-tau pas di lokasi ga seperti yang orang ngomongin Malah dia banyak ngasih ilmu Banyak ngasih tips-tipsnya Tips-tipsnya Triknya gimana Terus Orangnya sebenernya seru juga Kadang-kadang Mukanya galak Tapi kadang-kadang ngelawak ya Dan Seru sih Apalagi waktu itu Kan Banyak juga kita Scene-scene yang Ga kelar-kelar gitu ya Jadi dengan Om Rudy tegas gitu Jadi Semuanya jadi Lebih serius Menurut gue ya Jadi ga main-main Dengan attacknya kita harus cepet Dan Ya Penting sih untuk Seorang sutradara tuh Ada jiwa kepemimpinan Yang harus Bisa ditakutin Kalo Kita ngomongin Sejuta penonton dulu deh Semuanya juga pengen 10 juta penonton Kalo film kita nih Sejuta penonton dulu deh Kalo ini lu mau ngapain? Lu kalo sejuta Mau ngapain? Kalo tuh ceritanya gue mau Ngapain? Kalo lu ngapain? Kalo sejuta penonton ini kan Film pertama lu ya? Bukan kedua Film horror pertama lu Iya film horror pertama Kalo 100 juta nih Ah botak lu botak Ah Jangan botak Gila juga ngacat-ngacat tamat Tapi botak Ya Gue pengen cobain salah satu Dari 13 cara buat ngelacatan Bener-bener Iya bener-bener Tadam Kau ini cukur bibir Kau ini cukur bibir Kau ada Gue coba salah satu Dari 13 cara buat ngelacatan Gue akan cobain Oke di film ini kan Memang ada 13 cara mencet Jadi lu pengen cobain Mika Atau dulu deh Pikir dulu apa ya Mika Cukur alis Mika cukur alis Cukur alis Jangan Lepain aja deh Pasar Waduh Tuh Buat semuanya pasang nih Yang mau kita ngelakuin sesuatu Comment di bawah Oke Oke Kalau itu Kalo sampe 1 juta penonton Jangan kita ya Kalo sampe 1 juta penonton dulu deh Kan kita Nanti dari 1 juta ke 2 juta ke 3 juta Kalo 1 juta penonton Menurut kalian Pasti mereka harus ngapain Ini Ini kan Mika sama Mumu Katanya mau begini Kita kasih pertanyaan lu sama Mika Mumu dulu ya Ini buat Mika Lebih susah mana Acting film horror Atau acting film drama Ini film horror pertama kami Iya Horror Kenapa? Jauh Soalnya kalo drama tuh Kayak Kehidupan sehari-hari gitu Menurut aku Maksudnya kayak Lebih natural actingnya Gak Kayak pengalaman sehari-hari Bisa dimasukin ke adegan-adegannya Kalo horror tuh Kayak kemarin ya Aku Hal-hal yang aku gak pernah alamin Gitu Di kehidupan nyata Harus di actingin tuh Kayak Gak segampang itu Pengen shooting horror lagi Naging atau kapok? Gak Boleh Seru-seru Soalnya beda banget Sentisnya beda banget Yang paling menantan apa sih? Ya kayak gitu ya Maksudnya kayak Aku ada adegan Gak bisa bilang sih Cuman maksudnya adegan yang aku Gak Mungkin gak mau ngelakuin Di kehidupan nyata Tapi harus dilakuin gitu Di film itu Jadi kayak Oh salah satunya pacaran sama Megas Iya Itu tuh kayak Panggilan lo tuh kayak berat loh Oke Mika Ini sebelum Mika duluan cabut Iya Apa pesan-pesan Mika Buat semuanya Pan menonton film 13? Hmm Pokoknya semua harus nonton Karena Kemainnya Tentunya Kemainnya ada banyak banget Terus kita disini tuh Karakternya beda-beda semua Dan Aku Ngeliat Ketemu sama temen-temen Baru-baru ini Mereka-mereka ini Aku ngeliat Acti-actinya pada fresh banget Kita bisa saling tukar Tukar pikiran gitu Dan disini Bisa ngeliat Al yang beda Bisa ngeliat Ungu yang beda gitu Pokoknya disini bener-bener Di luar ekspektasi kita semua Jadi dari Ya aku mau saling tuh Untuk temen-temen Ini semua Karena kita tuh Kerja Lumayan Makan effort ya Film ini Kalo buat aku Dari semua film yang aku pernah jalanin Ini salah satu film yang Effortnya lumayan Dari teamworknya Dari timnya Dari cara kita shooting Segala macem Itu gak gampang banget Jadi pertama Pasti aku Harapkan semua mau kasih apresiasi lah Buat kita Ini film Indonesia juga Jadi Kalo udah ada film Indonesia Kenapa harus nonton film luar? Dan ini orangnya beda banget Ini harus nonton Satu pertanyaan akhir ya Ini dari semua cowok-cowok di 13 Seandainya tipe lu ini ya Dari menangis cowok yang muda nih Mau Jeremy Thomas Mau Chef Dula Mau Sini Tipe lu yang mana sih? Oh Jeremy lah Keren Iya Apa? Oh Jeremy Sekarang lu pertanyaan yang mingkat tambahin Oke Sekarang lu pertanyaan yang mingkat tambahin Mingkat tambahin Oke Oke Mubu Gomez Ini kan film pertama horror lu juga Biasanya lu ketawa-ketawa Acting ketakutan buat lu Susah Lu harus renang Lu gak bisa renang Lu gak bisa renang Lu gak bisa renang dan Lu gak bisa renang Lu kan betul kan di keberman Apalagi Lu kan keberman Di keberman gitu dong Gue gak enak sama Valerie Karena ke Mika Mereka kayak Udah gue mau di goals banget Gue gak enak Tapi lu penantang Jadi kayak ada something yang baru gitu Jadi yang mengalahkan ketakutan Itu yang paling seru dikira bingung Kalo lu misalnya nih Tipe cowok lu nih Di 30 kan jewek Dari semuanya nih Kalo tipe lu yang mana sih? Jadi amat ya Dia kan ganteng-ganteng semua Mas Rudy ya? Mas Rudy ya? Mas Rudy ya? Aku deh lu Kenapa cari lu gak ngertiatin? Bukan nih Mas Warno Mas Warno sama Asrada Gap banget Apa sih? Priven? Kamu sih priven? Kumilih lu Sesuatu tuh kemilih Kan Bangsika Cipili ya Siapa? Siapa? Emg Waaaaaah